Intro Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Roma 8 ayat 31 Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita Bapak Ibu, Saudara Saudari firman Tuhan bagi kita mengingatkan bahwa sepintas jika ayat ini kita baca hanya di dalam ayat 31 saja Ini seolah-olah memberikan jaminan yang tak terbantahkan bagi kita, bagi umat yang beriman bahwa asalkan bahwa ketika kita bersama dengan Allah Maka tidak ada lagi lawan, maka tidak ada lagi musuh, tidak ada lagi kekhawatiran dalam kehidupan kita Namun kalau kita tidak berhati-hati melepas membaca ayat ini daripada konteks dan latar belakang Maka ini bisa membimbing kita pada arogansi bahwa kita tidak memahami bagaimana sebenarnya hidup di dalam kehendak dan keberpihakan di dalam Allah Yang mungkin justru akan bertentangan daripada kehendaknya Melalui ayat ini yang kita baca secara penuh pada konteks pasal 8 secara keseluruhan Ingin menerangkan, ingin menyampaikan kepada kita bahwa kasih setia Allah dan kasih setia Yesus Kristus Akan mendatangkan keselamatan bagi kita dan memberikan kehidupan baru bagi orang yang percaya kepadanya Kehidupan yang baru ditandai dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh Allah Yang akan menghasilkan, yang akan mendorong, yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan, untuk bertindak di dalam kehidupan yang sesuai dengan firmannya Maka kita tidak bisa lagi menganggap bahwa hidup yang diberkati Allah adalah hidup yang hanya penuh di dalam kekayaan, kesehatan, atau umur panjang Bahwa kasih setia Allah itu artinya disamakan dengan kekayaan, kesehatan, dan umur panjang Kemudian ketika ada di dalam keadaan yang sulit, kita bertanya-tanya Kemana kasih setia Allah yang setia itu, kemana kasih Allah dan kebaikan Allah Apakah Allah masih mengasihi dan apakah Allah masih berpihak kepada kita Namun bukan demikian pemahamannya di Roma 8 ayat 31-39 Kita akan melihat bahwa Paulus mengingatkan kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih yang diberikan oleh Yesus Kristus Termasuk penindasan, penganiayaan, kelaparan, kesakitan, ataupun kesesakan Itu tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah Kasih yang begitu setia Kasih Allah akan bersama dengan kita dan memampukan kita melewati kesulitan Inilah dasar dari hidup yang sungguh diberkati Allah menyatakan kasihnya kepada kita dengan mengutus anaknya Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita Kristus pun akan bangkit dari kematian dan duduk di sebelah kanan Allah Dan akan menjadi penyelamat bagi kita Dalam segala kasih dan penyertaan Allah itu Itu bukan berarti bahwa keselamatan tanpa adanya tantangan atau tanpa adanya pergumulan Tetapi artinya bahwa kasih setia dan penyertaan Allah bukan tanpa tantangan dan pergumulan Keduanya akan selalu ada bahkan akan bersamaan untuk meneguhkan Untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk menaati kehendaknya Allah sendiri akan menyertai kita dengan memperlihatkan kasihnya yang besar Dan mengingatkan kita bahwa ia telah lebih dulu rela mengorbankan anaknya bagi keselamatan dunia Itulah yang dimaksud dengan Allah ada di pihak kita Ia akan menyertai, melewati, membantu kita melewati badai kehidupan kita Dan kita diberikan kekuatan untuk mengingat pengorbanannya Dan kita pun bersedia hidup dipimpin oleh roh Allah di dalam perjalanan kehidupan kita Dalam masa-masa penuh penderitaan kita dapat memegang teguh kebenaran Yang akan membawa kita pada sukacita dan pehiburan Yakni hidup kita berakar pada apa yang telah Kristus lakukan bagi kita Apapun keadaan kita, apapun yang kita hadapi saat ini Bagaimanapun perjalanan kehidupan yang kita hadapi Kiranya kita diingatkan bahwa Allah selalu menyertai Allah selalu bersama dengan kita Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya yang begitu setia kepada kita Amin, kita berdoa Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang telah kami dengar Yang mengingatkan kami bahwa engkau lah Allah yang memberikan kasih setia kami Di dalam setiap keadaan dan perjalanan kehidupan kami Kuatkan kami untuk mengingat setiap kebaikanmu Dan kuatkan kami Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan kehendakmu Begitu juga mengasihi sesama kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami Dan seluruh ciptaanmu Sehingga nyatalah engkau lah Allah yang baik yang kami sembah Terlihat dari perbuatan kami yang baik bagi sesama dan relasi kami Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepadamu Hanya melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan Persyukuh Tuhan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian Amin Yesus memanggil kita Hari ini saat ini Jadi utusannya Beritakan Injil keselamatan Jangkau seluruh dunia Di kota dan di desa Di bandar pasar juga Di rawa pantai dan lembah Dinantikan kehadiranmu Bawa damai sejahtera dari Allah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Kita surat Kristus Amanat cinta kasih Allah bagi dunia Tua muda bangkit bersama Bulatkan tegak bersatulah Kuatkan iman Terima kuasa rohul kudus Hidup belajar di teladanlah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Dengan rahmat Tuhan Kita wujudkan keadilan perdamaian Bebaskanlah mereka Yang sengsara terbelanggu Menderita Dari dosa kekelaman dunia Kobarkan sendi Komarkan sendi HKBP Bersinarlah Bersinarlah Cari terang dunia Bagi seluruh Ciptaan Allah Hidup beriman Adil damai sejahtera HKBP Hidup beriman Adil damai sejahtera Bersinarlah 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 Terima kasih.